Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Amir. Ia dikenal sebagai pemuda yang pekerja keras, namun nasib seakan-akan tidak pernah berpihak padanya. Setiap hari, ia bekerja sebagai buruk tani dari pagi hingga senja, tetapi upaya yang ia terima hanya cukup untuk membeli makanan sehari-hari. Rumahnya kecil, berdinding bambu yang mulai lapuk, dan sering bocor saat hujan. Amir seringkali tidur dalam keadaan lapar, dan kadang ia hanya bisa berdoa, berharap suatu hari kehidupannya akan berubah. Suatu malam, ketika Amir tengah termenung memikirkan nasibnya di dalam kegelapan kamarnya, ia mendengar suara azan dari masjid kampungnya. Ia tergerak untuk pergi ke masjid, meskipun tubuhnya lelah. Sesampainya di sana, Amir bertemu dengan seorang kiai tua yang sering memimpin salat. Kiai tersebut menasihati Amir, Nak, jika engkau ingin hidupmu berubah, perbanyaklah bersolawat. Salawat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Nabi dan memohon syafaatnya. Amir yang selama ini merasa hidupnya penuh kesulitan, mulai merenungi perkataan kiai tersebut. Sejak malam itu, ia bertekad untuk selalu melantunkan salawat setiap kali ada kesempatan. Saat pagi menjelang, ketika ia berjalan menuju sawah, Amir bersolawat. Ketika ia sedang bekerja, bibirnya tetap melantunkan salawat dengan khusyuk. Malam hari, sebelum tidur, ia menutup harinya dengan salawat dan doa kepada Allah. Hari demi hari berlalu, dan walaupun kehidupannya belum berubah secara signifikan, Amir merasa hatinya lebih tenang. Ia tidak lagi merasakan beban hidup yang begitu berat, dan ia mulai percaya bahwa ada cahaya harapan yang akan datang. Suatu hari, ketika Amir sedang bekerja di sawah, ia menemukan sebuah benda bersinar di dalam lumpur. Ternyata, itu adalah sebuah kantong kecil yang berisi emas dan perhiasan. Amir kaget, namun ia segera mengingat bahwa mungkin ini adalah ujian dari Allah. Ia pun pergi ke kiai dan menceritakan temuannya. Kiai itu tersenyum dan berkata, ini adalah rezeki yang Allah berikan untukmu karena kesabaran dan keikhlasanmu dalam bersolawat. Dengan bimbingan kiai, Amir menggunakan emas tersebut dengan bijak. Ia memperbaiki rumahnya, membeli sawah, dan memulai usaha kecil di desanya. Tak butuh waktu lama, usaha Amir berkembang pesat. Ia pun menjadi orang yang disegani dan dihormati di desanya karena kemurahan hatinya. Amir selalu berbagi dengan sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan tidak pernah melupakan masa sulit yang pernah ia lalui. Amir pun menyadari bahwa berkah solawat tidak hanya mengubah kehidupannya dari segi materi, tetapi juga membawa kedamaian dan ketenangan jiwa. Ia terus bersolawat, bukan lagi untuk meminta rezeki, tetapi sebagai bentuk cinta dan rasa syukurnya kepada Nabi dan kepada Allah yang telah mengubah nasibnya. Kehidupannya kini jauh lebih bahagia dan penuh berkah.